Wuuuh, finally I'm back, yes, okay Okay, timer dimulai sekarang Okay, all and all, sis Minyo here and I'm back with another video for you guys Dan di video kali ini dan tepatnya hari ini, itu harusnya Minyo mengupload yang namanya story time Betul, betul, tapi we do a challenge instead Dan challenge ini adalah namanya strip down challenge Dimana di video ini Minyo sama sekali gak akan nge-cut videonya Gak akan edit videonya Jadi kalian bisa tau dan kalian bisa melihat proses gimana caranya Minyo emm Si emm Apa namanya, shooting, okay Jadi gak ada Minyo cut emm, gak ada Minyo cut emm, gak ada Minyo cut emm, gak ada Minyo cut ini, gak ada Minyo cut itu Dan Minyo akan going on selama 10 menit ngobrol sama kalian, okay Dan ini udah 9 menit, 18... Oh, not 9 menit We like, tinggal 9 menit, 14 detik lagi So, ya Wow, what should we do? Okay, pertama-tama Minyo akan What? Pertama-tama Minyo akan menceritakan Dimana sih yang namanya sih story time tersebut Okay This is a good, emm Apa ya, ini adalah momen yang bagus buat Minyo menyampaikan ini Dimana pada saat bulan puasa Pada saat bulan puasa kemarin Minyo gak Mau upload video yang berhubungan dengan story time atau berhubungan dengan konspirasi teori Karena memang gak cocok aja gitu Minyo pikir bulan puasa dan bulan suci ramadhan itu ya tidak Cocok aja kalo misalnya Minyo gak upload yang serem-serem lah Yang tentang konspirasi lah Tentang alien lah Dan lain-lain sebagainya gitu Menurut Minyo, buat Minyo sendiri Buat Minyo pribadi itu agak kurang fitting aja gitu ya Jadi Minyo memang take a break Minyo break dari yang namanya story time Dan setelah Idul Fitri Minyo juga langsung pergi ke trip ke Bangkok bersama teman-temannya Minyo gitu ya Jadi kayak You know what? I need a break anyway Dan Minyo take a break disana And finally I'm back here now And again Dan Minyo udah punya Apa ya Semacam Otak yang udah fresh lagi Gak cuman Apa namanya ya Apa ya Going on and on and on Bikin video Konspirasi teori dan lain-lain sebagainya Without like a right soul Gerti gak sih? Kalo misalnya kalian nontonin video-videonya Minyo yang beberapa waktu lalu Yang tentang konspirasi teori atau story time Well I can honestly say Jadi Minyo bisa berjujur-jujuran aja sama kalian bahwa Dan kalian bisa melihatnya dari pancaran mukanya Minyo Minyo kehilangan soulnya Minyo And that happens Oke guys Kayak Minyo merasa Apa ya Minyo merasa gak enak aja gitu sama kalian Oke Dan I actually need a break for like a month Untuk Sort my mind up gitu loh Untuk kayak bikin yang namanya story time ini kembali Dan dengan soul yang benar gitu ya Karena kalian tau sendiri Minyo mengawali story time itu dengan hati yang sangat-sangat gembira dan lain-lain sebagainya Cuman lama kelamaan yang Minyo bisa lihat dari pandangan sudut mata Sudut pandangannya Minyo dari matanya Minyo Minyo bisa bilang bahwa Minyo lama kelamaan hanya mengejar Kayak semacam mengejar target udah itu doang gitu loh Without actually Putting my mind and my soul into it 100% gitu loh And that happens gitu loh Dan itu hal yang normal gitu Dan Minyo sebenernya tidak ingin terus-terusan bertahan dengan Apa ya Konten yang tidak ada soulnya gitu And I'm very sorry for being a human I'm actually very sorry for being a human To feel bored sometimes Dan in the middle Di tengah-tengah Minyo bikin Seri story time dan melanjutkan story time Minyo kehilangan soulnya Minyo Dan Minyo bisa melihat hal tersebut Kalian udah mulai kayak Hmm gak suka Kayak gitu kan And I'm very sad Kayak Minyo agak sedih aja gitu loh Dengan melihat fakta tersebut Dan ditambah hal tersebut Ditambah lagi Minyo kehilangan soul gitu loh I don't want to make you guys sad Or Aku gak pengen bikin kalian bosen melihat aku Dan aku harus Keluar lah dengan Apa ya Seri story time yang emang full 100% Like soulful Dan ada spiritnya Okay And that is what important to me For now Minya udah menyadari hal tersebut gitu ya Like the break Oh my god guys Can you guys just imagine Okay Minyo bertahan dengan Apa ya namanya Sesi uploading seminggu tuh bisa 3-4 kali ya gak sih Dan hal tersebut Jujur aja Like I handle everything by myself Ngeshooting Naruh lighting Naruh editing Eh Bagian editing Pas Semuanya Setting up the whole thing Terus Minyo research Lalu Minyo Mesen produk untuk beauty 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 videos Dan lain-lain sebagainya It consume me A lot Dan Minyo sama sekali hampir Almost Almost Tidak punya social life gitu ya Kalau misalnya Minyo gak olahraga I don't have any social life I can say that I can obviously say that Or if I didn't go to an event I didn't have any social life Tapi karena memang Kerjaan Minyo menuntut hal tersebut Jadi kayak You know what Like I have like Somehow Okay An okay life Tapi very rush Everything are very It's full Okay I mean I'm kinda tired Dan Minyo agak-agak sedikit burn out Dan cape gitu Dan kayaknya Dari situlah Minyo Semacam It's kind of ridiculous juga gitu loh Like Uploading 4 kali dalam seminggu Dan nge-handle semuanya sendiri Yes Don't say about the business side It's my sister's job Like My sister helped me on that Tapi bagian kayak produksi video 4 kali seminggu Minyo upload Dan Minyo konsisten dengan Di dalam hal tersebut Like It burn me out so much But I'm happy And I'm very proud of it But In the same time Minyo Merasa Buruk pada dirinya sendiri Kenapa Karena Minyo tidak terlalu memikirkan kesehatan Minyo Satu Minyo Minyo bener-bener kayak fokus Kayak Oke Gada upload Gada upload Gada upload And like Doing everything by myself I don't have any assistant guys Like I'm not that kind of youtuber yang punya Assistant sama sekali Like Everything I do by myself Dan temen-temennya Minyo juga udah tau Like How I do things in life Gitu lah Like And I feel bad about Me But Setelah break tersebut Minyo menemukan Poin dimana Okay I will Change everything Okay Minyo akan Membuat Hidupnya Minyo lebih nyaman Dan Minyo akan fokus ke quality Daripada ke quantity Dan Minyo yakin 100% kalian bisa melihat sendiri Minyo fokus kepada quantity Beberapa bulan lalu Okay Selama beberapa bulan kebelakangan Ini Gitu loh Jadi Jadi Yang Minyo lakukan adalah Minyo ngobrol sama Manager YouTube-nya Minyo Okay Orang YouTube-nya maksudnya Like She helped me so much Dimana Minyo akan membuat breakthrough-breakthrough baru di channel ini Dan Minyo akan fokus untuk Lebih fokus ke story time And I'm so happy for that Dan Minyo tau kalian juga bakalan lebih seneng Karena emang kalian suka banget sama non Dari datanya sih I'm so self consumer Sounds like that But yeah Minyo melihat dari data-datanya Kalian lebih interested untuk menonton story time-nya Minyo But In the same time Beauty is my thing Okay Bikin video beauty Itu adalah Kebahagiaannya Minyo So I will not let that go Tapi Untuk kuantitinya Minyo akan lebih banyakin Di story time Dan Minyo akan fokus kepada kualitasnya story time Dan juga tetap mengupload beauty videos Karena emang Minyo udah tau Like how it goes and everything It's just In me I think Kayak Nggak buat Minyo It's not that Hard Okay Not like story time Story time is a very challenging thing Story time itu bener-bener challenging It's Like the amount of research Kayak Minyo nggak pengen bikin video story time itu Sebagai video yang emang gampang aja Dan tanpa research yang betul No Minyo selalu nge-research sampe bener-bener Minyo yakin sama topik tersebut gitu loh Dengan apa yang akan Minyo ucapkan di video tersebut gitu loh Dan kalian pasti tau Minyo selalu Masukin link-linknya Dan Minyo selalu membuka topik Dan Minyo emang suka Like I like that But it's very challenging gitu So Minyo akan lebih fokus kesana And yes thank you so much For being Still being with me Terima kasih buat You know Nontonin videonya Minyo Walaupun emang remli and everything And I hope I can do this challenge Dimana Minyo nggak akan nge-cut video ini Walaupun banyak e-ah, e-ah-nya And I Dan Minyo ngomongnya terlalu cepet But like See Banyak hal yang harus Minyo obrolin ke kalian Dan banyak hal yang harus Minyo Sebutkan ke kalian But thank you so much Minyo udah Nyentuh seratus ribu subscribers After a while now But I'm still very happy and proud of you guys And like I'm so happy Minyo seneng banget kalian ada disini Tanpa kalian nge-subscribe Nontonin kontennya Minyo Minyo nggak akan ada disini Dan bikin video Dan melakukan apa yang Minyo cintain Like I can honestly say that From deep within my heart Dan Minyo pengen Terus-terusan bisa menjadi seorang content creator Yang emang keren Dan kalian tunggu-tungguin Dan kalian cintain Dan kalian Dan kalian Dan kalian tontonin terus-terusan That's the most important thing Bodo amat dicintain But like Oh no Ya udah abis Okay But Ya Let me just say This to you guys Thank you so much Terima kasih udah Mau nontonin aku Dan terus-terusan ada di channel ini Dan bolak-balik ke channel ini Dan nontonin apapun yang aku upload Dan terus nge-support aku Because that is the most important thing Okay? For me And this is my dream Doing this Nge-upload video ke YouTube Being a content creator is my dream And thank you for realizing The dream Terima kasih untuk bikin Mimpinya menyanyata And yeah That is all That is the challenge Walaupun udah kelebihan Bodo amat Gua ngomong tau And yeah, thank you so much for watching If you like this kind of If you like this kind of video Hit the thumbs up And also subscribe to my channel And don't forget to also follow me On another social media Under at Nyotiga3 Alright Then I'll see you guys later Bye